Pemimpin macam apa? Yang dihukum hakim baru mau bergerak. Di sepak baru mau jalan. Kalau tidak di sepak, entah sampai kapan baru mau bekerja. Itulah ciri-ciri pemimpin yang tidak peka dengan jeritan warga. Warga hanya dijadikan tameng untuk kepentingan politiknya. Warga dibodohi dan dibuai oleh ucapan manis, bukan hanya lalai. Tapi pemimpin begini namanya malas. Tunggu dipaksa baru mau bekerja. Bekerja pun biasanya hanya fokus pada hal-hal yang dianggap penting untuk menaikkan citra politik untuk bekal di 2024 nanti. Pemimpin yang seperti ini jangan pernah mimpi untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Memimpin Jakarta saja tidak sanggup. Apalagi memimpin Indonesia yang mempunyai wilayah yang sangat luas. Baru-baru ini Majelis Hakim PT UN Jakarta mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh tujuh warga DKI Jakarta. Anies digugat soal penanganan banjir dan dihukum untuk melanjutkan pengerukan Kalim Mampang serta membangun turap sungai di Kelurahan Pelah Mampang. Jadi poin pentingnya adalah kalau mau Anies bekerja dengan baik silahkan gugat saja ke PT UN. Soalnya bagaimana ya? Anies ini kan pemimpin yang keras kepala. Dia merasa sudah hebat. Terbukti dari cara dia bicara. Cara dia memikirkan solusi dari permasalahan. serta caranya yang terkesan menggampangkan masalah. Makanya banyak warga yang terbuai dan tertipu dengan ucapannya ini. Banyak yang menganggap Anies cerdas karena bicaranya yang terlalu bombastis. Padahal semua itu cuma tongkosong nyaring bunyinya. Selogis-logisnya pemikiran yang waras bisa dia belokkan dengan penjelasan yang bombastis. Parahnya lagi banyak warga yang percaya dengan omongannya. Banyak yang suka pula. Akibatnya bisa kita lihat sampai sekarang ini kacau dan berantakan. Seberapa sering sih Anies mau mendengar keluhan apalagi teriakan dari warga. Rasanya jarang sekali. Jangankan keluhan warga. Kadang instruksi dari pemerintah pusat saja tidak didengar. Ini terbukti dari aturan-aturan yang Anies tabrak sendiri demi kepentingan politiknya. Salah satunya soal menaikkan UMP seenaknya tanpa mengacu pada aturan resmi dari pusat. Jadi kalau ada warga yang komplain silakan komplain sampai lebaran kuda. Biasanya tidak didengar sama sekali. Didemo pun percuma saja. Makanya kalau ada yang sudah buak dengan Anies yang tidak kunjung kerja bisa dipertimbangkan gugatan KPTUN. Dan kalau misalnya menang Anies mau tidak mau harus ikuti vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Mungkin hanya dengan jalan ini Anies baru sadar dan terpaksa bekerja. Kalau tidak mungkin warga bakal teriak sampai kerongkongan sakit dan tidak digubris pula. Bagi yang merasa tertipu dengan janji akan disediakan rumah terjangkau silakan gugat ke pengadilan. Kalau menang biar panik tuh Anies mengerjakan apa yang sebenarnya sulit diwujudkan. Bagi yang merasa punya harapan ketika Anies katakan jangan ada lagi penggusuran lalu ternyata gigit jari. Silakan digugat saja. Bagi yang merasa di PHP oleh berbagai janji yang tidak ditepati oleh Anies silakan gugat saja. Pemimpin macam apa yang dihukum hakim baru mau bergerak. Di sepak baru mau jalan. Kalau tidak di sepak entah sampai kapan baru mau bekerja. Itulah ciri-ciri pemimpin yang tidak peka dengan jeritan warga. Warga hanya dijadikan tameng untuk kepentingan politiknya. Warga dibodohi dan dibuai oleh ucapan manis. Lalu kemudian tidak terlalu diperhatikan lagi. Bukan hanya lalai tapi pemimpin begini namanya malas. Tunggu dipaksa baru mau bekerja. Bekerja pun biasanya hanya fokus pada hal-hal yang dianggap penting untuk menaikkan citra politik untuk bekal di 2024 nanti. JIS dan Formula E contohnya tidak perlu didesak didorong ataupun disuruh Anies bakal gencar dan jorjoran mewujudkannya. Bahkan meski dikritik habis-habisan Anies tetap tidak mau stop. Bahkan melindungi habis-habisan proyek kesayangannya ini. Cepat dalam mengerjakan proyek yang tidak penting tapi sangat lamban mengerjakan hal yang sekiranya mendesak. Intinya Anies terkadang suka seenaknya. Ditambah lagi jarang mau terima masukan dari yang lain dan maunya ikuti pemikiran sendiri yang kadang konyol. Ironis memang. Masa harus menanggunggatan dulu baru bisa paksa Anies untuk bekerja. Pemimpin yang seperti ini jangan pernah mimpi untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Memimpin Jakarta saja tidak sanggup. Apalagi memimpin Indonesia yang mempunyai wilayah yang sangat luas dengan berbagai macam pulau-pulau yang ada. selamat menikmati. selamat menikmati.